Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Maulidia Brega Taniyatara dari kelas B1 semester 4 Universitas Muhammad Diasidoarjo. Saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Peran Remaja Masjid Al-Hikmah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 pada belajar mengaji. Sampai saat ini belum ditemukan di mana letak berdirinya Muhammad Diasidoarjo itu, dikarenakan masih belum selesainya proses pelacakan sejarah Muhammad Diasidoarjo. Dalam hal ini, hambatan tersebut terjadi karena adanya benturan dana operasional. Selain itu, karena saya disini membahas tentang Masjid Al-Hikmah Kecamatan Candi, ternyata Masjid Al-Hikmah Kecamatan Candi itu berada di bawah pimpinan Kecamatan Sidoarjo. Selain Kecamatan Candi, disitu juga terdapat Kecamatan Buduran. Sementara Muhammad Dias Kecamatan Candi dan Muhammad Dias Kecamatan Buduran berada di bawah pimpinan Muhammad Dias Kecamatan Sidoarjo. Pada pandemi COVID-19 saat ini, peran remaja masjid sangatlah penting, dikarenakan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam masjid harus mematuhi protokol kesehatan, contohnya belajar mengaji dan beribadah pada sholat lima waktu. Penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan kualitatif proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh. Pimpinan pusat Muhammad Dias menyampaikan tuntutan Ramadan 1442 Hijriah dalam kondisi darurat COVID-19 sesuai fatwa Majelis Tarji dan Tajidit. Pimpinan pusat Muhammad Dias bagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari edaran ini. Tuntutan tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi warga Muhammad Dias dan dengan menyeluruh institusi yang berada di lingkungan persyarikatan dari pusat sampai ranting hendaknya mendominasi tuntutan ini sebagaimana wujud dari garis kebijakan organisasi untuk berada dalam satu badisan yang kokoh. Dengan begitu tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui jalannya kegiatan belajar mengaji di Masjid Al-Hikmah yang menggunakan ajaran Muhammad Dias pada saat pandemi COVID-19 dan cara penanggulangannya agar ibadah dan kegiatan belajar mengaji tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan kata-kata untuk menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alami. Teknik pengambilan wawancara saya pada saat ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada awal kemerdekaan Indonesia waktu itu di tingkat kabupaten belum ada istilah pimpinan daerah yang ada hanyalah cabang untuk di tingkat kabupaten untuk di bawahnya adalah perwakilan cabang yang membawahi ranting-ranting sebagai cabang itu. Dan waktu itu, kabupaten Sidoarjo, semua kecamatan ranting Muhammadiyah dibawahi oleh ranting Muhammadiyah kecamatan Sidoarjo. Salah satunya yang saya angkat dalam artikel ini adalah kecamatan Candi yang berada dalam pimpinan Muhammadiyah Sidoarjo. Ranting Muhammadiyah Candi memperintahkan kepada seluruh organisasi Muhammadiyah yang berada di kecamatan Candi untuk memperketat protokol kesehatan. Salah satunya adalah di Masjid Muhammadiyah yaitu yang bernama Masjid Al-Hikmah. Di dalam Masjid Al-Hikmah ini terdapat berbagai macam kegiatan beribadah ajaran Muhammadiyah yaitu ibadah sholat lima waktu dan ibadah belajar mengaji. Pada awal pandemi COVID-19, belajar mengaji yang diadakan di Masjid Al-Hikmah digunakan secara daring melalui Zoom dan Google Meet dengan cara pertemuan 3x 1 minggu. Tetapi untuk saat ini, kecamatan Candi sudah berada pada zona orange atau mendekati zona hijau dan sudah diperkenankan untuk melakukan tatap muka atau kegiatan beribadah secara langsung di dalam masjid dengan persyaratan untuk mematuhi protokol kesehatan. Disinilah peran remaja Masjid Muhammadiyah al-Hikmah digunakan karena remaja Masjid Muhammadiyah al-Hikmah ini mengatur segala bentuk yang diperlukan untuk memperkotak protokol kesehatan. Contohnya menyediakan cuci tangan, pengukur suhu, hand sanitizer, dan menyemprot seluruh ruangan setiap selesai melakukan kegiatan. Berkat peran remaja Masjid al-Hikmah ini dapat membuat kegiatan di Masjid al-Hikmah menjadi lebih aman, lebih terjauhi dari penyebaran COVID-19. Dengan begitu, masyarakat yang ingin beribadah dan anak-anak yang ingin belajar mengajari di Masjid al-Hikmah menjadi tidak khawatir karena tidak terbuka kemungkinan kecilnya untuk penyebaran COVID-19. Dengan sigapnya segala lanting Muhammadiyah yang ada di Candi dan sekitarnya, Persyarikatan Muhammadiyah ternyata mampu menjadi contoh dalam membangun kesadaran masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Terbukti dengan adanya peranan yang strategis di dalam membangun dan menghasilkan kesadaran terhadap penyebaran COVID-19 saat ini. Kesimpulan yang dapat diambil dalam artikel karya ilmiah ini adalah, Sampai saat ini belum ditemukan di mana tempat dididikannya sejarah Muhammadiyah itu diperlakukan. Dan juga, ranting Muhammadiyah Candi berada di bawah pimpinan ranting Muhammadiyah Sidoarjo. Pembelajaran mengaji di Masjid Al-Hikmah Sidoarjo menggunakan teknik secara daring pada saat pandemi COVID-19 yang masih memeludak. Namun, pada saat ini, dikarenakan kecamatan Candi sudah memasuki zona orange dan zona hijau. Maka, pada saat ini, diberlakukannya pembelajaran mengaji tatap muka di Masjid Al-Hikmah tetapi dengan menggunakan aturan jaga jarak dan aturan untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan selesainya karya ilmiah yang saya buat saat ini, saya berterima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan karunia sehingga saya dapat mengerjakan karya ilmiah ini sampai selesai. Yang kedua, saya akan berterima kasih kepada kedua orang tua saya dan serta narasumber yang sudah memberikan informasi kepada saya. Referensi yang saya ambil dalam membuat karya ilmiah saya saat ini Yang pertama, pada yusufs.mada.blogspot.com Yang kedua adalah covid19.muhammadiyah.id Yang ketiga adalah m.republika.co.id Terima kasih teman-teman sudah melihat video artikel yang saya buat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh